Intro Oke, Assalamualaikum Wr Wb Hai semuanya, saya Fadid Iqbal Gimana kabar kalian? Alhamdulillahirrohmanirrohim Jika misalnya kalian semuanya sehat semuanya Akhirnya kita ketemu lagi di video kali ini Di channel Youtube kali ini Tentang masih bug yang kedua Yaitu pesebaran flora dan fauna yang ada di dunia Untuk materi sebelumnya kita telah membahas tentang Zona Aduan Zona Paleartik Zona yang ada di daerah Eropa Terus kita membahas tentang zona Neartik Yaitu zona di kawasan Amerika Utara Selanjutnya adalah kawasan Neotropic Amerika bagian selatan Untuk di video kali ini atau di materi hari ini Kita akan membahas tentang Pesebaran fauna di dunia Lanjutan dari materi sebelumnya Kita akan membahas tentang kawasan Etopian Ini adalah kawasan Asrika Terus yang kelima adalah kawasan Oriental Oriental ini adalah kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara Terakhir yaitu Australis Kita lanjut Ini adalah kawasan zona Etopian Etopian ini adalah kawasan Benua Afrika Kalau misalnya ditanya atau dijelaskan negara-negara mana saja Banyak banget dari Mesir, Libya, Pongo, Afrika Selatan, Mali, Senegal dan masih banyak lainnya Untuk karakteristiknya terdapat banyak banget Yang menamanya Gurun dan juga Padang Rumput Di kawasan Gurun yang paling besar adalah Gurun Sahara Hewan yang apa saja? Yang pertama akan kita bahas adalah badak Badak di Afrika ini salah satu badak yang terbesar di dunia Barang hampir punah Kenapa hampir punah yang namanya badak? Karena badak ini salah satu hewan Kembangun biaknya itu agak susah dan juga agak lama Terus hewan yang kedua adalah Kudaniel Kalau untuk bahasa Inggrisnya ada yang tahu bahasa Inggrisnya dari Kudaniel itu apa? Dan kenapa disebutnya atau di istilah atau dinamakan Kudaniel? Karena menurut Inwo yang kenamanya Kudaniel ini memang banyak terdapat di Sungai Niel Sungai Niel ini merupakan sungai terpanjang yang ada di Afrika Sungai Niel itu adanya di Mesir Selanjutnya, hewan selanjutnya yang ada di daerah Etopia atau Afrika ini adalah Gorilla Gorilla ini seriasnya Jadi Gorilla ini bisa dibilang salah satu hewan yang bisa berdiri di kedua kakinya Perbedaannya antara Gorilla dengan orangutan Kalau misalnya orangutan itu mungkin bulunya lebih lebat Tapi kalau misalnya Gorilla, Gorilla itu bulunya lebih sedikit daripada orangutan Terus kalau untuk Gorilla, Gorilla itu hidupnya biasanya hidupnya lebih banyak di darat Ketimbang orangutan yang hidupnya di pohon Walaupun dua-duanya juga bisa di darat, dua-duanya bisa di pohon juga Terus, yang hewan selanjutnya adalah Zebra Salah satu hewan yang belang-belang hitam putih Dan yang uniknya lagi, setiap loreng belang-belang hitam putihnya ini berbeda Setiap Zebra dengan satu dengan yang lainnya Mungkin sama dengan sidik jari yang ada di manusia Lanjut, kita masuk ke hewan selanjutnya Hewan yang selanjutnya adalah Singa Walaupun Singa istilahnya adalah suraja hutan Tapi sebenarnya Singa ini bukan di hutan hidupnya Terus, kalau misalnya Singa yang ada di gambar Singa ini adalah jantan Jadi, perbedaan antara jantan dengan betinanya Kalau betinanya itu tidak ada, apa yang namanya, istilah ininya Saya lupa namanya Bulu atau rambutnya itu lebih tebal Seekor singa, jantan Kalau misalnya ingin mengambil, jadi ketua kelompok si singa ini Dia harus mengalahkan si ketua kelompok sebelumnya Mungkin hampir sama dengan film Lion Hewan selanjutnya adalah jerapa Nah, jerapa ini ciri khas uniknya adalah salah satu hewan yang paling tinggi di dunia Mempunyai leher yang cukup amat sangat panjang Jadi, kenapa leher jerapa ini panjang? Karena si jerapa ini lebih suka mengamakan tumbuhan dengan pucuk daun dari si pohon Nah, pucuk pohon adanya di mana? Adanya di tempat-tempat yang tinggi kan? Otomatis leher jerapa itu makin lama makin panjang Hewan selanjutnya adalah Heina Heina ini cirinya adalah mungkin sisanya dia adalah anjing Liar yang ada di Afrika Cara berburunya si Heina ini dia tidak berburu secara Dia lebih sering mengambil makanan dari singa Dari cita yang sudah diburu duluan Cara fisik Heina ini kurang besar daripada si singa Selanjutnya adalah hewan yang paling cepat di darat yaitu cita Cita ini merupakan hewan paling cepat di darat yang ada di muka bumi Nah, ciri khas dari cita ini memang kakinya kuat dan juga ruguhnya lebih ramping daripada si singa Cita ini buntutnya ini lebih tebal, buntutnya itu lebih besar daripada singa Kenapa bisa begitu? Karena digunakan untuk lari, jadi si buntutnya ini akan menyeimbangkan badan si cita Tuh, inilah hewan-hewan yang ada di kawasan Etopia Zona selanjutnya adalah zona oriental Zona oriental ini adanya di mana? Zona oriental ini adalah kawasan wilayah Asia Selatan, Asia Tenggara dan juga Indonesia bagian Barat Masuk ke oriental itu adalah cuma Indonesia bagian Baratnya saja Terus karakteristiknya bagaimana? Karakteristiknya ini didominasi oleh wilayah tropis Berarti lebih banyak hutan hujan tropisnya Hewan yang pertama adalah harimau Dia itu salah satu hewan kucing besar, perbedaan-perbedaan Jadi singa itu berbucar, berburunya menerjang Seperti fighter yang menerjang satu lawan satu Cita mengandalkan kecepatannya Tapi untuk harimau, kalau misalnya harimau disuruh lari dengan cita Dia juga kalah pasti Karena harimau ini ciri khas berburunya itu mengandang-mengandang Dan juga kalau singa itu berburunya kan Kalau untuk singa berburunya itu berkelompok Tapi untuk harimau itu simpi sendiri Jadi roeng-lorengnya itu digunakan buat menyamarkan diri dari si hutan-hutan Terus selanjutnya adalah banteng Banteng ini satu keluarga dengan kerbau Tetapi perbedaannya apa? Kalau banteng ini mungkin lebih jelasnya dari tanduknya Banteng itu tanduknya lebih runcing dan juga lebih panjang, lebih besar Hewan selanjutnya adalah orang hutan Perbedaan antara orang hutan dengan gorila Seperti saya sudah bilang, orang hutan ini hidupnya lebih sering di pohon Nah hidupnya biasanya, untuk orang hutan hidupnya adanya di pulau-pulau besar Indonesia Seperti Sumatera dan juga Kalimantan Selanjutnya kita masuk ke buaya glacial Buaya glacial ini salah satu hewan endemik yang ada di India sana Corongnya itu atau si mulutnya ini lebih unik Lebih ramping daripada buaya-buaya kebanyakan Oke disini di oriental ini ada kita ketemu namanya badak percula satu Perbedaan antara badak percula satu dengan badak yang ada di Etopia Nah apa? Kalau badak di Etopia itu lebih besar Terus culanya, kalau yang disini culanya itu cuma satu Jadi ukurannya mungkin lebih kecil daripada badak yang ada di Etopia Ada yang dimana? Ini endemik ada di ujung kulon Banten Jawa Hewan selanjutnya adalah hewan bulus Hampir mirip seperti kura-kura Kalau misalnya kura-kura kepalanya bisa masuk ke calon cangkang ya Kalau untuk bulus itu tidak Cangkang kura-kura lebih keras daripada cangkang bulus Bulus ini cangkangnya sudah bisa dibilang seperti tulang lunak lah Lebih rapuh mungkin Kita masuk ke hewan yang selanjutnya yaitu Trenggiling Trenggiling ini uniknya dia itu pemakan serangga Saat dia mengalami bahaya, si Trenggiling ini bisa menjadi sebuah bola Dan sisinya ini, cangkangnya ini bisa dibilang agak lebih keras Nah, tapi sayangnya Trenggiling ini salah satu hewan yang banyak babi buruk Terus selanjutnya kita masuk ke hewan endemik yang ada di Indonesia yaitu Tapir Perbaduhan antara kerbau dengan babi mungkin Jadi beda dengan babi, kalau babi itu kan moncongnya lebih pendek Tapi kalau untuk Tapir, Tapir ini moncongnya lebih panjang Adanya di mana? Adanya di Pulau Sulawesi Itulah hewan-hewan yang kawasan oriental Kita masuk ke kawasan yang paling terakhir Yaitu Australia Wilayahnya mana aja? Wilayahnya adalah seluruh benua Australia Termasuk Selandia Baru, Papua, dan juga sekitarnya Terus kalau untuk karakteristiknya Karakteristiknya ini ditandai fauna atau hewan yang khasnya berkantung Hewan-hewan di Australia ini bisa dibilang terbilang cukup unik Endemik juga, jadi nggak ada di tempat lainnya Kenapa? Karena dulu yang namanya benua Australia adalah salah satu daratan atau benua yang misah duduan daripada benua Pangea Benua pada zaman dulu banget Oke, kita masuk ke hewan-hewan yang ada di Australia Hewannya apa aja? Yang pertama adalah Echidna Salah satu hewan yang unik yang juga hampir punah Kalau lendaknya itu durinya bisa nancep atau tajep Salah satu hewan yang mamalia tapi dia bertelur Yaitu Echidna Seperti ini bentuknya Dan juga ukurannya memang lebih kecil Terus selanjutnya hewan kanguru Salah satu hewan paling terkenal yang ada di Australia Kanguru ini untuk berlari bisa dibilang dia loncat mungkin Dan juga yang uniknya lagi dia salah satu hewan besar berkantungnya Ini buat apa? Kantungnya ini buat si anaknya gitu Tuh, padahal si anaknya bisa berjalan Tapi tetap akan selalu ada di dalam kantungnya Sampai dia benar-benar sudah cukup untuk mencari makan sendiri Selanjutnya hewan selanjutnya adalah hewan aneh lainnya Yaitu Platypus Platypus ini walaupun seperti paruhnya bebek Tapi dia itu mamalia, tapi dia bertelur Tangan dan kakinya juga berselaput Lebih hidupnya lebih seringnya di air Tapi dia mamalia, tapi dia bertelur Jadi salah satu hewan paling aneh di muka bumi adalah Platypus Namanya Platypus, adanya di Australia Selanjutnya adalah beruang kecil, beruang ke lucu Yang ada di Australia yaitu koala Jadi mereka kalau misalnya hidup Mereka hidupnya itu tidak di pohon yang sembarangan Dia harus pohon yang benar-benar khas dari Australia Yaitu pohon eucalyptus Pohon yang ada di Australia Dia tidak mau berbagi wilayah terhadap si koala lainnya Jadi kalau misalnya dia netepin satu pohon itu Dia bisa berkelahi gara-gara memperebutkan si satu pohon ini Satu kewilayah kawasan dia doang Tuh Terus hewan selanjutnya adalah Cendrawasi Cendrawasi salah satu burung yang sangat indah untuk bulunya Kalau misalnya satu kawasan Australia ini untuk tipe burungnya Yang bisa terbang itu memang lebih indah bulunya daripada wilayah-wilayah lainnya Salah satunya adalah Cendrawasi Cendrawasi ini adanya di daerah Papua Makanya ya, nah Papua masuknya ke Australia Terus selanjutnya kita masuk ke burung yang tidak bisa terbang Yang ada di Selandia Baru yaitu Kiwi Nama burungnya adalah Kiwi Kiwi ini ya sepenapakan seperti itu Jadi benar-benar kecil banget Ya lucu lupanya Ini adanya di Selandia Baru Terus selanjutnya salah satu hewan yang Kalau misalnya Kiwi itu versi burung yang tidak bisa terbang versi kecilnya Ada namanya burung yang tidak bisa terbang versi besarnya di Australia Yaitu Kasuari Ukuran si Kasuari ini memang lebih besar Dia mungkin satu meter lebih Jadi jengger yang lumayan besar juga Paruhnya juga lumayan Jadi misalnya kalian kena paruh dari si burung Kasuari ini Lumayan sakit karena memang lumayan besar dia Dan juga lehernya baru warna biru Seperti yang ada di gambar Terus salah satu hewan yang ada di pulau Tasman Yaitu Tasmanian Devil Bisa dibilang salah satu hewan yang ganas banget Usah buat dikendaliin Oke, sekian video kali ini Jadi kesimpulannya kita ngebahas tentang apa aja Kita ngebahas tentang pesebaran fauna yang ada di dunia Di zona Etopian Zona Etopian itu adanya di benua Afrika Contoh hewannya ada singa, zebra, jerapa, dan lain-lainnya Yang selanjutnya adalah kawasan oriental Kawasan oriental itu adanya di Asia Selatan dan juga Asia Tenggara Indonesia Untuk hewannya adalah ada ketemu harimau, orang utan, dan lain-lainnya Dan yang terakhir adalah Australia Salah satu hewan-hewannya, ciri khasnya memang berkantung dan juga cukup unik Seperti Echidna, Platypus, Kanguru, Kiwi, dan lain-lainnya Oke, sekian video kali ini Jika misalnya ada salah-salah tak Dan jangan lupa like video ini Share video ini biar bermanfaat Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah